Pemerintah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto geram dengan serangan hoaks kepada dirinya diantaranya adalah tuduhan Prabowo mencekik dan menampar wakil menteri saat mengikuti rapat terbatas. Hal ini disampaikan oleh Prabowo Subianto saat menghadiri acara sarapan bareng dengan lebih dari seribu guru ngaji di daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu pagi. Dalam sesi tanya jawab Prabowo sempat menjelaskan tuduhan telah menampar dan mencekik wakil menteri pertanian. Prabowo mengatakan selama empat tahun menjadi menteri baru satu kali bertemu dengan Wamentan. Rumor Prabowo mencekik dan menampar disebar seorang pegiat media sosial Afifur Rahman. Kemarin relawan Indonesia Bersatu melaporkan informasi bohong itu ke polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih.